Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fridi Sudarianto Di channel youtube nya Fridi Sudarianto Spot Masih seputar kasus jalan cegak Subang Malam ini saya akan coba membahas kasus khas Subang Tapi seperti biasa sebelum ini saya ucapkan Terima kasih kebenaran sahabat yang sudah Subscribe, menonton juga Komentar di channel ini Semoga kebaikan yang dibalas Allah SWT Dengan risiko yang banyak berlima dan barokat Amin ya Rabbul Alamin Kita doakan kedua almarhumah dan khusus Dan kita support terus ke polisi dunia Supaya bisa cepat mengungkap kasus ini Baik Saya akan coba membahas masalah Sesuatu hal yang Apa sih yang mengakibatkan Bahwa seseorang itu akan Apa namanya Marah Adalah salah satu contohnya adalah Pada saat kejelekannya Diketahui oleh orang lain Itu yang akan membuat dia akan berontak Pada saat dia melakukan suatu kesalahan Katakanlah kesalahan-kesalahan Berhantam Mabok Narkoba Yang itu pun sama Tapi Seperti-seperti itu mungkin sama juga Malu juga kalau terdengar Tetapi Ada hal yang sangat Yang tidak mau diketahui oleh orang lain adalah Masalah perselingkuhan Itu Orang tidak mau Terekspos Maka Dia Orang yang merasa Melakukan perselingkuhan Maka dia akan Mencoba Untuk melawan Mencoba untuk Ya Apa namanya Menutup-nutupi dan melawan Akibatnya Terjadilah suatu Hal yang Pertangkaran semacam Seperti itu Kasus FS juga Itulah terbelakangnya Ada juga Seperti itu Yang sekarang Pilar Viral Yaitu Lesti dan Viral Ya Itu sedang rame Dan sedang viral Dimana Lesti Melaporkan Suaminya Kepada pihak kepolisian Dengan Tuduhan KDRT Itu Dibuktikan Dengan Pisum Daripada Tubuh Yang ada Lesti Adanya Lebam-lebam Di mata Dan Tempat-tempat Tubuh lainnya Memar-memar Akibat Daripada Benturan Bantingan Dan cekikan Dari seorang Suaminya Dari Suami Lesti Sehingga Lesti melaporkan Kepada pihak kepolisian Dan Kondisi Lesti Sekarang Lagi ada di rumah sakit Dalam Perawatan Apa Yang terjadi Di antara Keduanya Dinyatakan Bahwa Diduga Ada informasi Bahwa Suaminya Daripada Lesti Ketahuan Oleh Lesti Adanya Perselingkuhan Dengan Seseorang Yang Mengibatkan Suaminya Marah Dan Tidak Dan tidak Menerima Apa yang Disampaikan Terjadilah Pertengkaran Tersebut Akibat Daripada Perselingkuhan Apa Sebagai pelaku Yang Yang mengakibatkan Seseorang Terekspos Keluar Mungkinkah Kasus Subang Sama dengan Kasus Lesti Adanya Perselingkuhan Yang diketahui Oleh Amelia Yang mengakibatkan Amelia Menjadi Sasaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh